Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya untuk teman-teman pencinta Trigonase Nusantara pagi ini saya akan melakukan pembuatan dokumentasi setup ukuran natural saya akan jelaskan dulu ya lebih awal jadi ini untuk si setup ini ada dua model ya teman-teman yang pertama adalah memang didesain khusus untuk panen madu ya jadi kalau ini kita masukkan disini kita tidak akan melakukan splitting dengan metode yang umum ya nanti yang ini jadi nanti splittingnya metodenya seperti yang sudah saya jelaskan dengan splitting dengan lock original ini tekniknya nanti sama kalau yang ini itu dengan cara kita pasang topping double nantinya ya jadi ini toppingnya nah ini untuk si lock yang satu jadi lock satu ini sama dengan yang sebelumnya yang lock tiruan tapi disini kita sebut adalah setup natural ya jadi ukurannya itu mendekati lock-lock yang umumnya untuk si trigonapiroi ini dimodifikasi ya teman-teman kalau waktu itu waktu itu nulubang ini kan ada di bagian sini jadi ada mur yang bisa dibuka ya bisa dibuka seperti ini nah ini ternyata prakteknya di lapangan itu akhirnya kesulitan waktu kita mau melakukan pengecekan itu kan kita buka dari depan akhirnya corong disini rusak ya ini karena kan kita cabut padahal di dalam corong itu ada sistem pengamannya ya nah itu akhirnya tidak bisa jadi tidak bisa kita lakukan pengecekan akhirnya yang sekarang ini saya modifikasi ya itu modifikasi penutupnya dari belakang teman-teman ya nanti settingnya seperti apa nanti saya akan jelaskan secara detail ini yang model satu jadi ini full untuk panen madu panen split adalah menggunakan metode double topping ya seperti yang sudah saya perkenalkan di video sebelumnya yang ini adalah ini untuk si setop yang diperuntukkan selain untuk panen madu juga ini perbedaannya ini ukuran jadi ukurannya ini kita bagi dua nah ini juga sama ya teman-teman ini dimodifikasi ya jadi ini pintunya disini tapi yang bisa kita buka nanti di belakangnya jadi kalau yang seperti sekarang yang ada di ini ya di lapangan umumnya ya teman-teman menggunakan kan metodenya ceknya dari atas nah ini perbedaannya dengan sistem si natural dimensi itu akan hasil panenya di ini topping nah ukuran ini mengikuti ukuran log ya log secara natural yang ada di hutan nah dengan begitu kita bisa untuk membuat si koloni itu naik topping ukuran setup ini menentukan jadi kalau ukurannya itu tidak sesuai dengan natural atau yang sesuai dengan log yang ada ya itu akan tidak mau naik topping dua jenis yang saya perkenalkan yaitu ini stop natural ya atau dimensi natural untuk panen madu dan ini stop dimensi natural untuk splitting ya jadi untuk splitting tapi ini juga sekaligus bisa untuk panen madu jadi ini desainnya desain topping semua sekarang kita akan ukur ukuran-ukurannya seperti apa nanti teman-teman bisa praktikan ya secara pembuatannya nah yang terpenting cara membuatnya teman-teman perhatikan disini untuk si ini ya untuk si papan ini supaya rapi dia diambil di bagian untuk ukuran internalnya jadi ini ukuran internalnya dibuat ya untuk untuk disini nah ini berapa nanti kita kita ukur ya ini seperti ini adalah untuk dimensi atau pengukurannya ya jadi untuk pengukuranannya ini kita ukur ya jadi kalau untuk ukuran luarnya teman-teman bisa lihat ya ini 16 cm ya jadi 16 cm untuk lebarnya penampakannya sementara untuk panjangnya ini ya teman-teman ya sesuai yang sudah saya sampaikan bahwa panjangnya adalah 50 cm ya 50 cm ini terus untuk internnya atau dalamnya nah ini penampakannya ya teman-teman jadi ini untuk dalamnya kita bisa ukur ya ini 12 cm nah terus bagian untuk intern panjangnya ini ya jadi untuk panjangnya bagian dalamnya itu 44 cm ini jadi ini kalau penampakan dalamnya seperti ini kalau yang dulu yang lock tiruan itu dulu untuk lubangnya ini ya jadi untuk lubangnya ini untuk lubangnya itu ada ditutup sini ya ada ditutup nah akhirnya waktu kita mau melakukan pengontrolan itu tidak bisa dibuka ya karena kan di sebelah sininya kan ada plastik ya ada plastik untuk ngontrol lah dia karena lubangnya ditutup maka dia plastiknya nempel ya jadi nempel tidak bisa dibuka nah ini untuk modifikasinya untuk lock dimensi natural ini adalah maaf stop untuk dimensi natural ini kita ubah jadi untuk lubangnya ada di permanennya jadi ada di kotak permanennya atau di stop permanennya nah ini penampakannya seperti ini nah terus ini yang di sisi sini ini yang kita buka-buka ini belakangnya untuk ukuran lubang atas ini perlu juga teman-teman tahu ini perbedaannya ya kalau untuk stop-stop yang umum kan ini tidak ada ya jadi tidak ada lubang seperti ini ini umumnya dibuka kondisinya terbuka seperti ini ya kalau stop-stop yang umum nah ini terus disini tutup plastik nah ini tidak jadi disini dibuat seperti ini memang ini desainnya itu niru in lock ya meskipun ini stop tapi ukuran dimensi-dimensi untuk panjang lebar ruang dalam ini ngikutin lock hanya seharusnya tebalnya ini 3 sentian tapi nyari ini nyari bahan 3 senti itu ternyata sulit nah saya khawatir nanti teman-teman nyari bahan 3 senti susah akhirnya bingung gitu ya akhirnya nah ini akhirnya saya ngikutin aja yang ada di pasaran ya nah umumnya kita usahakan kayu ini dari kayu-kayu yang tidak ada obatnya jadi tidak diobatin kita tidak beli di toko bangunan ya teman-teman jangan membeli ginian di toko bangunan kalau teman-teman beli di toko bangunan itu sudah di open atau dikasih obat nah ini umumnya akan bermasalah ya untuk ini untuk aromanya lalu ini jadi racun ruangannya ya ruangannya jadi racun nah ini indarin membeli bahan setop itu di toko bangunan nah teman-teman harus nyari semuanya natural jadi bahan kayunya pun juga harus natural ya teman-teman ya ini yang kami gunakan ini bahan kayu pinus natural jadi kalau nyari-nyari kayu natural itu biasanya ke tukang potong ya tukang potong kayu itu loh teman-teman itu biasanya ada dia karena kan dia dari pohon langsung terus nanti pesan dibelah ya itu nah biasanya adanya di kampung-kampung ya seperti di tempat kami ini meskipun kota kampung ini teman-teman jadi untuk ukuran lubang yang masuk ke topeng ini sama dibuatnya yaitu 5 cm nah ini terus selanjutnya ini yang terpenting lagi jangan sampai ini ada ini ya teman-teman ada bulu-bulu atau bekas-bekas ini loh nah ini ini gak boleh nih jadi tidak boleh terjadi ada serat-serat yang muncul kayak bulu-bulu gini ya ini tidak bagus jadi ini ini akan mempengaruhi nanti untuk waktu itu ya waktu si koloni itu menaruh si resinnya jadi nanti akan membuat sulit dia nah ini usahakan serapi mungkin sebersih mungkin ini untuk si penampakan yang untuk si setop untuk panen madu dengan teknik split double topping ini yang kita ini kan ya kita lakukan nah ini teknik ini ini untuk melakukan splitting butuh kesabaran karena nunggu si madu itu penuh setelah penuh baru kita double topping nah nanti yang topping yang bawahnya itu kita diamkan beberapa saat mungkin sebulan atau dua bulan dia nanti akan sudah ini menghasilkan telur itu kalau yang ini ya yang model ini nah ini memang sebenarnya kami desain ini untuk panen madu aja jadi untuk untuk membuat panen madu ya ini kita bersihkan sebersih mungkin jangan ada debu ya kita bersihin ini harus sebersih mungkin pokoknya tidak boleh adanya si debu nah ini juga begitu ini usahakan sehalus mungkin supaya koloni itu bisa keluar masuk itu tidak terganggu adanya ini adanya si serat-serat yang tersisa ini ya jadi ini dibuat serapi mungkin ini nah terus kalau argumennya loh kan di hutan juga seperti itu ya kalau di hutan kan itu memang naturalnya begitu ya teman-teman tapi kan dia butuh waktu lama untuk menjadi dia supaya halus itu biasanya dilapisin sama si ini si resin nah ini kan itu buang waktu yang lama nah kalau kita nih orang budidaya ya jadi diusahakan semuanya itu kalau bisa sempurna mungkin ya supaya semuanya itu berjalan cepat nah ini untuk penampakannya jadi ini penampakan depannya ini jadi permanen ya teman-teman jadi ini berapa sih diameter lubangnya gitu ya untuk diameter lubang ya ini disini adalah 2 cm ya teman-teman ini untuk lubang corong ini 2 cm nah kenapa kok dibuat begini karena desain ini adalah untuk diharapkan menjadi tempat koloni-koloni yang super kalau nanti lubangnya ini kurang dari 2 cm nantinya dia akan terganggu lalu timbul pertanyaan nanti cicak masuk tidak ya jadi kalau teman-teman ketahuin ya jadi kalaupun lubangnya sepak cemini ya jadi nanti si koloni ya koloni berok atau yang lain itu dia akan membuat penutup disini nah disini ini dibuat ya dibuatnya fleksibel jadi kalau koloni makin besar nanti disini lubang ini ya resin yang ada disini ini akan semakin dibuat lalu-lalang besar dan biasanya kalau malam hari itu dia ditutup ya ditutup walaupun tidak ditutup secara sempurna ini perlunya kita memahami untuk bagaimana mendesain suatu tempat ini didesainnya seperti apa dan maunya bagaimana jadi jangan sampai membuat lubang ini corong itu kekecilan nah kalau kekecilan nanti repot tapi kalau kebesar begini ini nanti si koloni kalau dia merasa tidak aman dia akan membuat ini ya resinnya disini ditutup disini nanti dia akan lewat disamping-sampingnya jadi sebenarnya koloni itu tidak membuat ini langsung bolong ini tidak ya teman-teman jadi dia itu membuat resin di depan sini biasanya dibangun duluan resinnya itu jadi tidak masalah makanya ukurannya disini juga kami buat sekitar 2 cm nah ini penampakan untuk log yang khusus untuk panen madu splittingnya splitting double stop jadi double stop nah ukuran stopnya kalau untuk yang splitting itu ini ya teman-teman kalau untuk panen madu kami buat untuk stopnya itu ukurannya ini teman-teman jadi ukurannya ini ukurannya disini ini sama ya diameternya sama ini nah ini khusus untuk panen madu ini teman-teman jadi kalau untuk panen madu ukuran dalamnya itu 30 x 30 ya 30 x 30 bagian luarnya adalah untuk disini adalah 35 ya jadi kalau mau bahan 2 cm kalau teman-teman mau ngukur untuk bagian luarnya adalah 35 ya ini 35 ini khusus untuk panen madu nah ini bagian dalamnya 30 bersih nah kalau untuk splitting ya untuk splitting jadi dia ditaruh di bawahnya kan nantinya nah itu ukurannya untuk bagian luarnya itu adalah 30 x 30 ya jadi bagian luarnya nya itu 30 x 30 artinya lebih kecil dari ini tidak jauh beda ya hanya nanti kan di bagian dalamnya itu dikurangi 2 cm x 2 kurangin 4 cm ya teman-teman ya jadi nanti di bagian dalamnya itu berkurang sekitar 4 cm ya yang tadinya itu 30 berarti sekitar 26 ya ini untuk si lock dimensi natural untuk panen madu ya panen madu dengan splitting yang lebih lama ya splitting lebih lama dengan teknik double stop ya jadi ini ini untuk penampakannya ya teman-teman lalu settingnya lengkapnya seperti apa nah ini setting lengkapnya ya sebentar ya saya buatkan pasang dulu plastiknya jadi nanti seperti apa selesainya nah ini ya teman-teman ya jadi kita gunakan step plus ya kita pasang tapi ini jangan dimatiin ya nanti karena nanti untuk mindahin dulu nanti kalau kalau ini sih gak usah dimatiin yang bawah ini hanya cukup di atas ini aja ya ini seperti ini nanti juga dia akan di ini kalau ada propolis harus dilem propolis aja disini nah ini untuk setting untuk plastiknya ya tapi dalamnya harus sudah dibersihin pakai tisu semua ya dalam harus bersih mungkin nah setelah itu oh iya saya ingatkan yang gak usah dibakar ya teman-teman jadi kalau kita bakar nanti ini kayu ini gak perlu lah menurut saya pengalaman saya saya gak pernah ada yang saya bakar ya jadi semuanya kondisi natural jadi ini untuk kayunya juga kayu natural bukan yang dobatin gitu ya jadi semuanya kondisinya adalah alami ya semuanya kondisi alami nah ini setelah itu nanti kita masangnya seperti ini ya ini seperti ini nah seperti yang tampak seperti ini nah sebelum itu kita setting toppingnya seperti apa secara memasang topping ya jadi kalau disini untuk pasang toppingnya teman-teman ini kita gunakan ini ya jadi nanti kita gunakan kita setel disini ini ya kita setel dulu jeder ya agak turun dikit supaya nanti dia bisa ngunci jadi ini kita pasang disini cukup dua aja jadi untuk sebelah kanan-kiri kita ya jadi cukup begini aja nanti setelah itu baru toppingnya kita kunci ya dikunci dari ini nah untuk yang sekarang ini saya yang akan saya set untuk menangani koloni yang ada disini sudah dari tahun tahun 2020 tanggal 27 Agustus itu tidak mau naik topping sampai sekarang jadi sudah berapa tahun itu teman-teman hampir dua tahun ya jadi dua tahun ya dua tahun kurang sih ya 1 20 21 Agustus kemarin satu tahun terus sekarang ditambah ini hampir ya satu satu tahun lapan bulannya ya teman-teman nah ini sudah gak normal jadi gak normal koloninya kuat nah ini yang akan saya gunakan milih ini kenapa saya memilih ini karena untuk melihat dari si ini melihat kondisinya ini tentu saya lebih memilih ini karena berharap bisa split cepat ya jadi bisa split cepat karena kalau melihat dari usianya kan sudah cukup lama mestinya kan sangat kuat sekali ya jadi nanti kita coba lihat apa bisa langsung split atau kita nunggu splitnya beberapa bulan ya itu makanya saya menggunakan si teknik yang ini jadi si setup dimensi natural dengan dipotong ya bagi dua ya tapi ini tetap beda ya teman-teman jadi ini untuk dimensinya beda nah ini sekarang kita setting dulu ya kita setel ya kita setel untuk untuk topping sama ini sama si plastik kontrolnya ya teman-teman ini juga harus di ini ya teman-teman dibersihkan di amplas ini ini masih ada bekas-bekas burunya ini juga harus di amplas bersih ya jangan sampai ada ini apa istilahnya ini sisa-sisa kayu yang dibor tidak sempurna ini ini akan ganggu untuk koloni keluar masuknya ya jadi keluar masuknya akan terganggu dia ya jadi kita usahakan setapi mungkin ini kita amplas semua sudah rapi nanti terus dipasang plastiknya ya nah ini sudah ya teman-teman jadi sekarang tinggal menutup ya jadi yang kita tutup bagian atasnya saja jadi yang ditutup bagian atas ya ini yang tutup bagian atas saja seperti ini kita pasang murnya nanti nah ini yang di bawah nanti untuk memindahkan koloninya ya untuk memindahkan koloninya ke bagian bawahnya jadi yang di atasnya nanti sudah bisa di setel sekalian sama toppingnya jadi toppingnya nanti sudah bisa dipasang langsung ini penampakannya ya teman-teman jadi ini pertama kita pasang dulu ya untuk pemegangnya jadi nanti kalau waktu kita mau panen itu tinggal melepas toppingnya saja jadi topping ini tidak dipaku ya jadi kalau umumnya kan teman-teman di lapangan sana kan topping dipaku karena memang panennya juga nempel seperti ini nah ini untuk kami kami selalu menekankan untuk semuanya higienis jadi nanti panennya juga modelnya seperti yang kemarin saya perkenalkan yaitu panen madu higienis dengan di meja makan ya seperti itu jadi topengnya diangkat ini sebenarnya seperti ini cara pemasangannya ya teman-teman jadi setelah ini jadi kita pasang untuk ininya untuk pakunya jadi pakunya dipasang ya ini pasang di sini ya kanan-kiri jadi pakunya juga paku ini ya untuk pakunya paku ulir jadi paku untuk gypsum ini kalau tidak salah ini jadi paku gypsum kita pasang nah ini harus ada jarak supaya nanti dia rapet ya jadi ini harus jarak terus ini setelnya juga harus lurus ya jadi dibuat lurus dulu supaya nanti dia juga langsung saat dia naik turun si koloni itu bagus ya jadi dia tidak terganggu nah ini sudah ya sekarang tinggal mengencengkan ininya si pakunya ya nah ini teman-teman jadi sudah terkunci nah ini yang juga teman-teman harus tahu untuk memasang antara stop ini atau mungkin juga lock ini tidak boleh renggang sama sekali jadi ini betul-betul harus rata seperti ini makanya dia harus ada jarak supaya bisa ngunci nah kalau sudah ya ini penampakannya jadi sudah ya lurus jadi tidak ada celah ini penampakannya seperti itu cara untuk memasang bagian atasnya jadi bagian atasnya seperti itu plastiknya juga sudah biarkan sudah selesai nah ini penampakannya ini kelihatannya juga harus dibersihin ya teman-teman ini harus betul-betul bersih soal memang sudah habis diambil ini sebersih mungkin ya kita harus ambil sebersih mungkin dan harus bersih ya sudah kalau sudah sekarang langkah terakhir tinggal pasang ini nah ini sebelum dipasang kita lap dulu sebersih mungkin juga ya nah ini sudah selesai ya teman-teman jadi ini kita menggunakan step plus cukup di sudut-sudutnya aja sudut-sudutnya nah ini sudah rapi ya diusahakan se ini mungkin ya se ditegang ya jadi ininya ditarik sampai kondisinya itu tertarik lurus ya nah ini sudah selesai berarti untuk settingnya ya kita ini bisa tutup ya jadi ini kita bisa tutup sudah kita tutup sudah sudah berarti nanti ini tinggal melakukan pemindahan koloninya jadi koloninya kita tinggal melakukan pemindahan nah untuk melakukan pemindahan kalau saya selalu melakukan itu sore hari jadi sore hari menjelang kondisi maghrib itu kita pindahin dia kondisinya akan tenang nah nanti dilanjutkan paginya teman-teman jadi paginya kita lanjutkan lagi ya itu seperti itu ya untuk setting untuk setup dimensi natural untuk model splitting ya splitting stop jadi nanti kita langsung kita bisa kita split secara langsung dengan memotong si stop ini jadi dua ya nanti kita lanjutkan kemana tekniknya ya ini seperti ini ya teman-teman jadi disini ada dua jenis ini tentunya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing kalau ini kelebihannya dia untuk split itu dengan cepat ya karena kita sudah dia nanti kondisi telur sudah kelihatan naik langsung kita bisa split ya kita bisa ambil dibagi dua gitu ya nah terus kalau yang ini kelebihannya dia ada dia karena kondisinya ini kondisi yang bahannya itu adalah tidak ada sambungan maka untuk proses disini jauh lebih stabil dibandingkan dengan kalau kita setop itu kita ada sambungan nah walaupun bagaimana si koloni itu akan merapikan dulu jadi merapikan disini nah ini tentunya koloni ini juga akan terhambat untuk pengerjaannya lebih lanjut tapi karena ini untuk si bidang split jadi tidak masalah ya jadi ini tidak masalah karena walaupun lambat nantinya kan yang targetin adalah telur jadi telur nah kalau disini yang kita targetkan adalah madu ya jadi ini madu dengan kondisi yang tidak ada gangguan dia tentunya tidak lagi memikirkan untuk membereskan sambungan atau apapun nah untuk itu dia nanti kalau mau segera naik topeng itu akan cepat ya jadi nanti kita lihat ya untuk prosesnya seperti apa ini penampakannya seperti ini teman-teman jadi nanti kalau waktu saat kita kontrol kondisinya kita buka ya seperti ini penampakannya ya ini untuk yang untuk ini untuk si setop dimensi natural untuk panen madu ya ini nah kalau yang ini untuk yang setop natural untuk splitting ya meskipun juga bisa untuk panen madu tapi rekomendasinya untuk ini ini adalah karena eksperimen kita sekaligus seperti apa sih kalau nanti kita jadikan sekaligus untuk panen madu ya ini untuk eksperimen ya seperti ini jadi ini panen madunya lambat tapi splitting nya cepat kalau disini kebalikannya panen madunya cepat splitting nya lambat ya itu seperti itu bahkan disini bisa kita target tekan hanya untuk panen madu aja dengan cara tidak kita ini topping ya kita double topping terus menghitung kalau sudah full madu langsung kita panen ya ini ya teman teman untuk ininya nah selanjutnya ini kita susun seperti apa nah ini untuk ininya ya teman teman untuk si stop dimensi natural untuk splitting seperti itu nanti kita tambahkan ya jadi seperti ini penampakannya nah ini ya teman teman penampakannya jadi nanti waktu kita memindahin koloni untuk yang stop ini stop dimensi natural untuk splitting ini seperti ini penampakannya ya jadi untuk ini jadi untuk mempersiapkan splitting gini nah nanti bagaimana untuk ininya kelanjutannya nanti kita buat kalau sudah telur ini sampai di atas gitu ya baru kita split ya kita split supaya menjadi dua bagian ini penampakannya teman-teman untuk si splitting jadi ini untuk splitting tapi juga bisa untuk panen madu cuma rekomendasinya kalau disini ini lebih ditekatkan ke masalah splitting ya jadi kalau teman-teman mau pengennya panen madu splitting nya lambat ya digunakan yang model itu ya yang tidak ada sambungan kalau ini splitting nya cepat ini panen madu nya lambat ini ya teman-teman yang akan dilakukan untuk dipindahkan ya yang akan dipindahkan kalau teman-teman lihat ini untuk ini ya koloni ini sudah sangat lama ya ini sudah sangat lama ya ini itu ya tanggal 27 bulan 8 2020 ini teman-teman ini biroi ini dari bone jadi bukan masalah dari mananya tapi ini sistemnya yang salah kalau teman-teman lihat ini ini tidak bisa naik tidak bisa naik ke ini topping ya nanti kita akan selesaikan dengan mengganti si stup natural tadi ya jadi stup dimensi natural yang mana tingginya itu ada 50 ini sangat kuat saya diserbu ini diserbu ini teman-teman ya ini sangat galak sekali untuk ininya ini semua tidak ada yang bisa naik topping ya yang ini oke itu ya teman-teman